Halo semuanya, balik lagi di channel RG Nuna Kali ini aku bahasnya agak sedikit beda Karena kemarin tuh kayaknya bahasa semua DVD terus Mungkin kalian bosen Nah ini aku bahas yang masih baru banget Ini lampu tidur BT21 Jadi ada dua, seperti yang ada di depan kalian ini RJ sama Koya Nanti aku tunjukin seworth apa sih si lampu ini Karena BT21 itu sering ngeluarin lampu-lampu tidur So pokoknya stay tune aja di channel aku, oke? Ini penampakan depannya Jadi kalian bisa lihat Produk ini tuh dari ROYCH Seperti biasa, kalau ROYCH itu pasti selalu ngeluarin produk-produk elektronik Dan semua lampu tidur yang kemarin dikeluarin juga itu punya ROYCH Ini kalian bisa lihat Jadi nanti kalian tuh bakal dapet lampunya Terus dapet remote Terus ada magnet di belakang Dapet baterai juga sama manual instruction Nah ini bisa dilihat Jadi lampunya itu ada tiga keterangan Jadi bisa redup, sedang, sama terang Terus dia tuh ada sensornya nih Seperti yang kalian lihat disini ada tulisan tangan Jadi dengan gerakan tangan itu dia akan nyala Sama bisa pakai remote Terus kalian juga bisa setel si lampunya itu 30 menit nanti mati Terus ini tadi yang magnet dan jarak remote-nya itu sekitar 2 meteran Langsung aja kita buka ya Ini RJ-nya aku buka perdana Barang sama kalian nih Aku belum buka yang RJ-nya Yang dibuka itu baru yang KOYA Ini manual instructionnya Kayak biasa ya Pasti pakai huruf hanggul Ini ada spesifikasinya Kalian bisa lihat sendiri Nah ini bagian-bagian dari si lampunya Jadi ada lampunya itu sendiri Terus ada remote-nya Ada magnetnya gitu Biar lebih jelas kita langsung aja ya ke barangnya Oh iya ini untuk tulisannya ya Bahan-bahannya apa Jadi dia silikon plus plastik ABS Ini langsung aja kita ke barangnya Ini dia lampunya Jadi dapet baterai Ini Tiga yang ukurannya A2 Terus dapet remote-nya juga Dapet baterai juga Dua Jadi si remote-nya itu pakai baterai A2 Dua buah Lampunya juga pakai baterai Tiga Yang ukurannya A2 Ini kan dapet dari sana Tapi kalian bisa ganti dengan baterai yang ada di sini Jadi kalau baterainya habis kalian bisa beli sendiri Pakai merek apa aja boleh Yang penting ukurannya A2 Nah untuk lampunya sendiri Lampunya itu dia itu kayak lembek gitu ya Jadi kayak bisa dipencet gitu lembut Di sini sensornya Terus di belakang ini Ini tuh magnetnya Ini bisa digeser tuh Ya ini ada magnetnya Ininya juga magnet Jadi dia kayak nempel Nempelnya kenceng Jadi kalau misalnya kalian pengen tempel di dinding Ini tinggal kalian buka si plastik stikernya Kalian pasin gini Terus kalian tempel di dinding Atau kalau kalian gak mau Misalnya di kamar kalian itu Ada yang Tempat yang udah ada magnetnya Ini bisa kalian tempel Karena ininya magnet nih Jadi bisa nempel sendiri gitu Ya Yang penting pas kalian ngeplay si ininya Si magnetnya Itu jangan sampai ngalangin tutup baterainya Karena tutup baterainya disini Tuh Jadi kalau kalian ngalangin Susah nanti Pas mau ganti Ya Nah untuk on offnya itu disini Ini ada on offnya Diklik gitu nanti dia on off Nanti aku tunjukin ya Terus sekarang pertanyaannya Apakah si stiker ini Kalau kita udah sekali tempel gitu Dia gak bisa lepas sama sekali Sebenernya bisa Cuma ini tuh super super adesif Jadi kalau kalian udah tempel di dinding Kayaknya untuk nyabutnya itu agak susah Jadi kalian pastikan Tempat yang kalian tempel itu Kayak jarang kalian bakal pindah-pindah lagi Gitu ya Kalau Kalian gak mau Ya kalian tinggal letakin aja di meja Gitu Dan ini ukurannya sekecil ini Cuma segenggaman tangan Sekarang kita tes Yang koya Ini kita nyalain Tinggal di klik disininya Dipencet aja Tuh dia akan nyala Terus dengan remote ini Kalian bisa mengatur keterangannya Ini semua udah aku masukin baterainya ya Nih kalian tinggal klik sekali Tuh dia akan nyala Lebih terang Terus yang ketiga lebih terang lagi Ya ini untuk off Ini on Gitu Terus ini 30 menit Jadi kalau kalian klik Dia nanti akan nyala terus Sampai 30 menit Baru dia mati Gitu Jadi kayak dikasih timer Gitu ya Nah sekarang Kegunaan sensornya Ini aku udah coba matiin lampu Ini aku nyalain Ini Keterangan yang pertama Kedua Ketiga Terus aku off Nah Kalau kita Ada gerakan sensor gitu Dia akan nyala sendiri Jadi dia ada sensornya Gitu ya Tuh Ini aku coba sekali lagi ya Ini pakai remote Kita on Tuh Keterangannya Dua Tiga Terus kita off Tuh Dia nyala sendiri Padahal aku belum megang Jadi dia otomatis Sensornya itu Sesensitif itu ya Bahkan dengan gerakan aja Itu dia bisa langsung nyala Gitu Dan si remote ini Dia bisa dalam jarak Dua meter maksimal Asal Kalian bener-bener Ngarahin ininya Itu ke Si buletannya Jadi jangan jauh-jauh Misalnya disini Lampunya kalian ngarahinnya begini ya Dia agak susah nyalanya Kayak gitu Terus kalau misalnya Kalian udah selesai Kalian bisa matiin dari belakang sini Untuk menghemat baterai Selesai deh Terus keunggulan si lampu bobo ini Yaitu kalau misalnya kalian Dalam 25 detik Gak ada gerakan Lampunya itu akan mati sendiri Gitu Kecuali misalnya Kalian pengen setting Misalnya Ah gak mau nih Matinya cepet-cepet Nah kalian tinggal Diklik yang ini Yang 30 menit Jadi nanti dalam 30 menit Si lampunya nyala Setelah itu dia akan mati secara otomatis Tapi kalau kalian gak mau Yaudah Tinggal dinyalain Ditunggu Kalau misalnya 25 detik Gak ada gerakan sama sekali Dia akan mati sendiri Jadi sepraktis itu ya Untuk si lampunya ini Nah sekarang Aku mau ngecek Apakah betul Si lampu ini tuh Kalau dalam 25 detik Dia akan mati sendiri Jadi kita Coba Tunggu Sampai 25 detik Dan kita lihat Apakah benar Kalau misalnya Gak ada gerakan sama sekali Dalam 25 detik Dia akan mati sendiri Kita tunggu ya Nah ternyata betul ya Lampunya itu langsung Mati sendiri Kalau misalnya Kita gak ada gerakan Apa-apa Ngomongin soal Lampu-lampu bobo Sebenarnya dari produk ROYCH itu Udah banyak Ngeluarin lampu Ini aku akan tunjukin Yang udah pernah Aku bahas Ini yang LED digital desk lock Ini pernah aku bahas ya Nanti aku bakal Cantumin Linknya di Caption Terus ada juga Lampu yang LED mood lamp Kayak gini Ini juga udah pernah Aku bahas Terus Ada lampu Untuk belajar Jadi Dia ini Kegunaannya banyak ya Dan tergantung Kebutuhan kalian Ini portable Mood lamp Udah pernah aku bahas Terus ada Lampu smart lamp Ini ada remote Dan Lampunya itu Warnanya banyak banget Modenya juga banyak Ini Ini yang smart lamp Pernah aku bahas Lalu yang terakhir ini Yang sensor Mood lamp Sebenarnya Untuk yang digital desk lock Ini dia ada Satu lagi Yang gambarnya itu Karakternya kayak lagi Piknik Atau mancing Gitu Cuma karena Dia sama Tipenya Kayak yang LED digital ini Jadi aku gak beli lagi Tapi ini bisa kalian Sesuaikan Dengan kebutuhan Kalau misalnya Kalian pengen beli Lampu bobo Karena kalau Orang tidur itu Dengan lampu Yang dimatiin Itu lebih bagus ya Untuk kesehatan Jadi kalau misalnya Kalian Yang tidurnya gak berani Gelap Mungkin dengan lampu tidur ini Bisa membantu kalian Untuk matiin lampu Jadi bangun tidur juga bakal Lebih seger Gitu Nih pokoknya nanti Semuanya aku bakal Cantumin ya Linknya di caption Jadi kalian bisa Kalau misalnya Pengen beli lampu bobo Kalian bisa pilih Yang sesuai dengan Kebutuhan kalian Oke Ini yang buat belajar Ini aku pernah Review juga Sejauh ini sih Yang aku suka Itu lampunya Yang smart lamp ini Yang smart lamp Karena ini lebih Apa ya Lebih besar Terus juga Warnanya lebih banyak Modenya juga lebih banyak Kalau adek aku Dia sukanya yang ini Yang kecil ini Si sensor mood lamp ini Karena praktis Dan bisa ditempel Di dinding Ini kan dia magnet ya Jadi kalian bisa tempel Juga dia di kulkas Atau di kabinet Pokoknya yang ada magnetnya Dia akan menempel Tanpa kalian pakai Si stiker yang ininya Ya ini ada magnet nih Kalian bisa tempel Di kulkas Pokoknya dimanapun Atau misalnya Di depan Kamar mandi Kalau kamar mandi Kalian di dalam kamar Nanti setelah kalian Keluar kamar mandi Kalian tinggal Dia akan mati sendiri Jadi cocok banget Untuk di dalam Kamar Dengan lampu Yang pakai sensor Kalau yang ini kan Enggak ya Ini kan kayak Lebih lampu Tidur banget Pakai remote Gak begitu praktis Dibandingin yang ini Ini ya Lampu-lampu Yang sudah Dikeluarkan oleh Roy Jadi kalau kata Anak twitter Choose your fighter Kalau aku sih Sukanya yang smart lamp ini Yang warna putih Kayaknya cukup Segitu aja Review nya Mudah-mudahan Ini tuh Mencerahkan kalian Dan untuk yang Masih ragu-ragu Mau beli apa enggak Dengan review aku Kalian bisa lebih sedikit Ada gambaran Dan terbantu ya Nanti kita ketemu lagi Di review yang lainnya Aku masih banyak BT21 Dan juga DVD-DVD Yang belum sempat dibahas Jangan lupa Videonya di like Di komen Subscribe Terus di share juga Ke teman-teman kalian Dadah Terima kasih